Ya, ya, buka taruh, bisa support-support, make the land, ya, dari itu luar. Dilaksanakan secara virtual. Wakil Bupati Samsudin Udi ikuti penganugerahan meritokrasi tahun 2021 di gedung Fitkon Diskom Info Perts Kabupaten Injil pada suasana 7 Desember 2021. Perlu diketahui, ada pun yang menjadi penilaian oleh KASN sebagai pengawas ASN dalam dijalankan fungsinya meliputi penilaian dengan mempertimbangkan 8 aspek manajemen ASN, yaitu pertama, perencanaan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, pengembangan karir, empat, promosi dan mutasi, kelima, manajemen kinerja, keenam, penggajian atau penghargaan dan disituin, ketujuh, perlindungan dan pelayanan, serta kedelapan, sistem informasi. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Injil berhasil mempertahankan kategori baik dengan nilai pencapaian 291,5, yang mana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan angka pencapaian umum 262,5. Wakil Bupati Menjara, punya adanya peningkatan pelayanan ASN terhadap pelayanan kudus yang tersinggung tersebut ke depannya. Tak hanya wakil Bupati, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Injil, Kepala BKPSDM, Sekretaris Bapeda Kabupaten Injil, Sekretaris Disduk Capil, Inspektorat, BPKAD, dan DLHK Kabupaten Injil. Dewi Febriani dan Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk gemilang televisi. pandemi virus COVID-19 ini dan memberikanlah kesabaran dan ketabahan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.